Pemirsa 161 juta warga Indonesia akan disuntik vaksin COVID-19 pada Januari 2021. Indonesia telah memesan total 329,5 juta vaksin COVID-19. Vaksin tersebut berasal dari 5 perusahaan farmasi internasional. Indonesia bersiap menggelar program vaksinasi COVID-19 secara merata mulai pekan depan. Badan pengawasan obat dan makanan Bepom akan memastikan keamanan vaksin Sinovac. Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Bio Farma dengan pengawalan ketat dari TNI dan Polri. Tau gak sih, vaksin sekarang udah nyampe di Indonesia dan udah mulai disebarin. Tapi ada hal yang aneh nih, katanya vaksin bisa memperpanjang penis. Wow, penis. Lucu-lucu ya komennya. Gimana kalau kita tanya orang-orang nih? Ya enggak? Oke, kita tanya ya. Sorry, sob, gue gak mau waktu lu bentar. Di luar sana katanya vaksin dapat memperpanjang penis. Gimana nih menurut lo? Nah, mungkin lah. Wah, gue gak percaya. Wow. Wih, itu kabar baik sebenarnya. Wow. Menarik ya. Menarik untuk dicoba kayaknya. Wah, itu sama hoax. Enggak ada hubungannya vaksin itu sama perpanjangan alat kemahluan, bohong itu. Wow. Menurut gue ya kayaknya menyehatkan. Kalau emang bisa begitu ya double kan. Sembuh dari covid dan mendapat anugerah tambahan. Wow. Ya emang daripada ini kan, daripada beli-beli yang gak tentu gitu kan. Obat-obat yang khusus buat pemanjang itu ya mending sekalian beli vaksinnya. Sekaligus menyehatkan, sekaligus juga memperpanjang. Memperpanjang apanya tuh? Memperpanjang penis. Wih, gaya. Kalau menurut saya sih, itu gak ada data akuratnya ya. Menurut gue masih ada hal yang lebih masuk akal gitu. Untuk bisa memperpanjang penis. Lo percaya atau enggak tuh? Percaya, gak percaya sih sebelum gue nyoba gitu. Gue gak percaya. Saya sih gak percaya itu. Oh enggak, pasti enggak lah. Enggak, enggak. Kayaknya beda ya antara vaksin, imun tubuh dan ukuran penis itu berbeda ya. Wow. Gue agak gak terlalu percaya dah kayaknya. Enggak percaya. Enggak juga sih. Saya selalu percaya pada kemaluan saya. Hoax itu, hoax. Boong. Wah, ternyata banyak yang bilang hoax ya. Gimana nih kalau kita tanya langsung sama dokter Haikal Ansari, dokter anti-aging dan seksolog. Berita mengenai vaksin COVID-19 yang bisa memberikan efek samping dapat menambah ukuran penis sebanyak 2 hingga 3 inci adalah hoax. Hal ini diprovokasi oleh sebuah jurnal yang memang jurnal ini merupakan jurnal palsu karena sangat banyak sekali keganjalan, keganjilan yang ada di dalam jurnal, mulai dari judul jurnal, metode penelitian, hingga kesimpulan dari jurnal tersebut. Ukuran penis dipengaruhi oleh ras, genetik, hormonal, bentuk tubuh, dan nutrisi. Dan secara medis, seseorang yang sudah melewati akil balik, maka tidak ada lagi terapi yang bisa menambah ukuran penis. Jadi, berita yang mengatakan bahwa vaksin memiliki efek samping bisa menambah ukuran penis adalah hoax. Dan ada juga berita yang mencantumkan foto seorang dokter dengan logo kamper berita internasional di mana di situ diberitakan bahwa penyuntikan vaksin di batang penis akan memberikan menambah ukuran penis. Ini juga adalah hoax. Karena secara medis, vaksin disuntikan ke dalam otot intamuskuler. Tidak ada vaksin yang disuntikan langsung ke batang penis. Jadi, berita ini adalah hoax. Jadi, kepada masyarakat harus bisa menyaring berita dan jangan mudah percaya dengan berita yang tidak memiliki dasar ilmiah. Tuh kan, hoax. Makanya, berita itu jangan ditelan bulat-bulat. Mending tanya sama yang ahlinya. Lagian mana mungkin sih divaksin, terus penis lo jadi panjang. Kalau bisa begitu, mungkin orang-orang pada vaksin mulu kali ya. Biar panjang. Gimana pendapat kalian? Gimana pendapat kalian?